Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Ketemu lagi dengan channel Kang Surur Channel yang membahas masalah pompa air Disini ada rangkaian Dinamo Sepit bintang dan sepet delta Ini rangkaiannya Kemudian ini dinamonya Ini dinamonya Kemudian ini Rangkaian impelernya Kesana lagi kita kesana Mesin ini Ketika kita setar hidup Tetapi setelah kita tombolnya kita lepas Itu mati Sebenarnya apa yang masalahnya yang terjadi disini Kita cek dulu, kita tes dulu ya Lihat Nah jadi begitu tombol ini kita pencet Hidup, tapi begitu dilepas mati Meskinya kan tidak harus hidup terus Kita cari permasalahannya Apa yang terjadi disini Sebenarnya masalah ini Biasanya masalah sistem Bisa juga dari masalah dinamo Nanti kita analisa satu persatu Apa sebenarnya yang terjadi Sekarang kita pelajari sistemnya dulu Saya terangkan dulu Ini MCP nya Ini dari MCCP atau breaker Masuk kesini Masuk kesini Masuk kesini Kita cek dulu strum nya Kalau disini ada Disini ada Disini ada Disini ada Ada semua Berarti memang ini tidak ada masalah Kita cek satu-satu Lihat Nyala ya Nyala semua Kemudian yang disini Ini juga nyala Artinya ini tidak ada masalah Ini tidak ada masalah Sampai sini pun arus aman Tetapi sistem ini juga belum tentu aman Kemudian Kita pelajari sistem Menggeraknya Saya tidak akan ceritakan rangkaiannya Karena ini lumayan rumit Kita cari masalahnya yang biasa terjadi Biasanya terjadi Di tor Apa itu tor? Tor adalah Thermal Overload Relay Ini alatnya disini Fungsinya alat ini Ketika beban berlebihan Dari yang ditentukan Ini ada pengaturannya Enggak saya buka Agak-agak gelap juga Walaupun saya buka Enggak itu Ini ada pengaturannya Berapa ampere Ketika dinamo Menggunakan arus terlalu besar Arusnya Berapa ampere melebihi Dari yang ditentukan Dari sini Maka alat ini akan Mematikan Sistem ini Jadi dinamo aman Tidak terjadi apa-apa Sekarang kita cek Cek dari sini Kita Kalau memang dari sini Bukan dari sini masalahnya Nanti Kita cek di tombolnya Atau di Di bagian lainnya Tapi biasanya Jangan jauh dari sini Gampang cara ngeceknya Ini ada dua kabel Yang masuk ke tor ini Dua kabel penggerak Kalau yang besar ini memang Kabel utama Yang ini kabel penggerak Kita tes Satu tidak nyala Satu nyala Harusnya Ini tersambung dengan ini Ketika terjadi trip Ini sama ini harus putus Ini udah saya reset Nih Resetnya udah saya pencet Tetapi ini tidak Nyambung juga Meskinya ketika kita reset Stack gitu Ini harus ini Harus tersambung Nah ini Ini gak nyala Yang ini nyala Sudah yakin Bapak ini Permasalahnya mungkin Dari sini Nanti kita sambung Langsung Kita lihat Hasilnya Apa penyebabnya Alat ini trip Sehingga tidak mau Nyambung lagi Ketika kita restart Kemungkinan sih Karena mungkin Alat ini sudah tua Begitu sekali trip Langsung rusak Terus Tidak bisa kembali lagi Nanti kita Coba dulu Ukur ampernya Berapa ampernya Pada dinamo ini Kalau memang Dinamo ini Ampernya sudah Perlebihan Kemungkinan Dinamonya Yang harus diperbaiki Dan ini juga Tetap harus Dilihkan dengan Yang baru Ini harganya Lumayan Sekitar 600 sampai 700 Kalian atau 500an Saya juga Tidak begitu Hapal Nanti Saya cari informasi Di toko Berapa harganya Kemudian Saya juga Mencurigai Kesini Ke dinamo Ini dinamonya Ini putarannya Juga sudah berat Efek dari Sini Nah Ini mengeluarkan Air netes terus Memang seharusnya Netes Tapi tidak boleh Berlebihan Kalau berlebihan Akhirnya kena bearing Terjadilah serat Sehingga menjadi Beban yang berat Buat dinamo Secara otomatis Ampernya akan naik Mungkin itu yang Menyebabkan Tor ini Trip Nah Nanti kita coba Saya sambung langsung Ini saya masukkan Kesini Saya sambung langsung Tanpa menggunakan Tor ini Seperti apa hasilnya Kita nanti Matikan dulu Listriknya Biar nyambungnya Gampang Baik ya Kita lanjut Tadi sudah saya sambung Sebentar Saya hidupkan dulu Baik ya Kita lanjut Ini sudah saya sambung Langsung Ini sekarang Tidak menggunakan Tor Tor ini Saya abaikan Tapi Arus utamanya Tetap melewati Tor ini Ini saya sambung Langsung kabelnya Yang melalui Tor ini Kabel sistem ini Sekarang kita coba Kita hidupkan Mesinnya Saya start ya Ini masih Star delta Ini lihat Nanti kalau sudah Star bintang Nanti kalau sudah Star delta Pindah ke sini Ini langsung hidup Nah ini sudah Setelah Sekarang Saya ukur Ampernya berapa Sebentar Ini akabun utamanya Keduanya Yang mana Yang enak ya Yang ini nih Yang di sini aja Dari sini bisa Agak susah Tidak kelihatan Sini aja yang Kampang coba dari sini 12 Di sini Tidak bisa Karena bukan Arus utama Arusnya yang di sini Cuman Satu aja ini Ini ampernya 21,9 Hampir 22 Yang pasal lain Agak susah Tapi saya pikir Hampir samalah Ini kemungkinan Rusaknya Yang jelas Mungkin karena Ampernya sudah Agak tinggi Efek dari laker Yang sudah agak Serat Ini suara mesinnya Juga agak kasar Suara mesinnya Sudah agak kasar Nanti kita perbaiki Lakernya Nanti kita ukur Ulang lagi Berapa ampernya Nah sekarang Aman Yang jelas Masalahnya sudah ketahuan Sistem ini rusak Karena tor ini Nanti kita coba Carikan tor yang baru Supaya aman Kalau dilangsungkan Seperti ini Itu aman Aman aja Tapi ketika Dinamonya nanti Terjadi Serat Atau Beban yang berlebihan Sistem ini Tidak bisa mati Kalau kita langsungkan Seperti ini Makanya nanti kita Tetap ganti Kalau harganya Seperti yang tadi Saya sebutkan Sekitar mungkin 600 atau 700 lah Antara sekitar itu Karena harga Dari tahun ke tahun Juga berubah-ubah Tidak pasti Saya kira itu aja Video kali ini Nanti masalah perbaikannya Tinggal ganti aja Tidak saya videokan Yang penting Permasalahannya Sudah ketemu Saya kira itu aja Video kali ini Saya ucapkan terima kasih Yang sudah subscribe Di channel saya Yang sudah like Apabila nanti Ada yang mau ditanyakan Silahkan tanyakan Di kolom komentar Saya kira itu aja Semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih